Hai ya ini saya lagi menyiapkan bumbu untuk membuat balado udang ini ada enam enam bawang merah yang sudah saya pas 3 siung bawang putih kemudian ada setelah besar merah tomat tomat kecil dua-dua tomat kalau agak besar ya sabu aja terus kemudian kemiri kemiri tiga putir yang nantinya disengrai terus ada lengkuas ya kira sekitar 2 cm nanti bisa digamarkan dan kemudian cabai-cabai rawit kecil ya kecil ya sekitar kalau sesuai dengan selera lah kalau punya selera pedas yang bisa ditambahin kalau selenanya biasa aja ya segini cukup saya siapkan juga gula secukupnya ya satu sendok teh garam dan satu sendok teh sekitar satu sendok teh dan ini serai serai satu batak yang nanti saya memarkan dulu kemudian saya saya juga siapkan terasi ini juga memakai di sarek dan panu kuku penyedap dan merica saya tidak ada ini dan setengah kilo ini serai batak serai lebih mudah tentunya kemudian kemudian ini terus lengkuas kita memarkan dulu terus lengkuas kita memarkan terbaiknya kita potong aja ini kita supaya nanti lebih mudah haluskannya tomat juga kita potong supaya sudah cukup tidak mengharuskan yang tinggal di penyakit lewet kecil kita buang tangkainya dan seakan itu jika putih kemiri sebaiknya kalau kita setengah ketakutan dia setengah 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 Ini udang yang sudah kita bersihkan, kepala sudah kita ambil, ekor dan sisih. Lagi tubuhnya kita ambil, kita bersih, dan nantinya akan kita buat balado udang. Kemiri yang baru saja disangrai, kemudian saya akan menghaluskan bumbu. Teman-teman bisa menghaluskannya pakai blender atau pakai manual, tapi saya ambilnya pakai manual. Lalu bisa pakai urutan, pakai kekian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nungis dulu Minyak Lampas Satu lagi, nanti kita cuai air Sesukupnya Sisi Kita tambahkan gula Ketaknya Terus kemudian Rasi yang perlu disanggri dulu ya Terus kemudian Pelas nabuk Merica Kita bisa pakai Kita masukkan dulu juga Kelompuas dan serai Supaya kita memakan Dan kita masukkan udangnya Sekarang kita masukkan udangnya Kita diamkan sampai Kita diamkan sampai udang tadi Kemerahan Dan Bercampur dengan Bumbu yang sudah kita haluskan Dan kita tumis Terima kasih selamat menikmati nah demikian guys ibu-ibu remaja putri hasilnya seperti ini dan siap untuk disajikan dimakan dengan nasi yang hangat, terasa sedap dan gurih sampai jumpa di video-video dari Dapur Cak Ngarto bersama saya Ngarto Ibrana dan rame-rame Sapita Diutianaya terima kasih, sampai jumpa selamat menikmati